Duka cita mendalam dirasakan seluruh supporter sepak bola pasca meninggalnya ratusan supporter Arema ini ya Sabtu kemarin. Salah satunya dirasakan oleh Bonek, supporter Persebaya Surabaya. Dan aksi doa bersama pun digelar oleh Bonek di Tugu Pahlawan. Selengkapnya aksi ini disampaikan oleh Valentinus Hartayan dari lokasi di Surabaya. Valentinus, seperti apa jalannya doa bersama untuk para korban tragedikan juruhan yang digelar oleh Bonek Persebaya saat ini? Bagi ruangan sudah selesai, dilangsungkan di area sekitar Tugu Pahlawan, Surabaya, Jahatim. Dan bersama saya saat ini ada koordinator Bonek atau supporter Persebaya, Mas Gozali. Mas Gozali, ya mas ada beberapa pertanyaan. Apa latar belakang digelarnya acara doa bersama ini? Ini kan tragedi kemanusiaan. Sebagai sesama anak bangsa, ini kita patut prihatin karena gimana pun juga ini saudara kita jadi korban tragedi kemanusiaan. Jangan meninggalnya status lebih siwa kita prihatin. Siapa saja elemen yang hadir dalam acara doa bersama ini? Semua elemen masyarakat yang disopor ter, teman-teman dari TNI PORI, pegawai, siapa saja yang peduli dengan tragedi ini. Merasa ikut andil atau ikut merasakan kesedihan juga saudara kita ini. Apa harapan dengan iklarnya acara ini? Harapan kita agar tragedi ini terakhir kali tidak ada kejadian-kejadian karena tidak sebanding nyawa manusia dengan siapa bola itu sendiri. Terakhir, dengan acara ini, pesan-pesan untuk doktor di Indonesia secara umum. Rivalitas itu hanya 90 menit. Kita sesama anak bangsa, satu Indonesia, merah putih, tetap satu saudara. Tidak ada perkecahan karena itu supporter. Kalau di lapangan, oke kita beraduk kreativitas, beraduk ten, kita kasih respek. Tapi kalau sudah merebut jiwa, manusia, kita tidak bisa digenarkan itu. 90 menit hanya rivalitas 90 menit. Terima kasih. Terima kasih, Pak Lentur Nusantaya. Melakukan langsung dari Surabaya terkait dengan jalannya doa bersama sekaligus aksi peduli dari para bonek supporter persebaya Surabaya terhadap korban tragedi kanjuruhan di Malang, Jawa Timur. Terima kasih, Pak Lentur Nusantaya.